Halo Aquarius, my name is Maha Kembali lagi bersama aku di Zodiac Reading Ini peruntukan untuk Zodiac Aquarius Jadi aku akan buat tentang Major Energy Apa yang akan terjadi padamu di tahun 2022 Lalu percintaan dan karir dan finansial Perlu diingat kalau ini diperuntukkan untuk Sun, Rising, Fantasy, and Fatic Rising Aquarius Jadi kamu harus tahu birth chart kamu Jadi nontonnya jangan hanya satu Zodiac Untuk bisa memaksimalkan reading Kamu juga harus tahu tentang birth chart Sun, Moon, Rising, Venice, atau Fatic Rising Saran aku kalau misalkan kamu mau tahu tentang percintaan Cek si Venice sama Moon kamu juga Oke Spirit Guide, Angel, One Power, Light, and Graces I must say my ghost can speak the truth Give information and protection to Citro Aquarius Tell me about their Yearly prediction for 2022 Aquarius 2022 Message for Aquarius What will happen to them in 2022 Major Energy buat Aquarius Thank you Thank you There is spirit I need four more card Thank you One more card for Aquarius Oke Disini kamu bakalan racing to your power Aquarius Kamu memang perjalanannya cukup rollercoaster ya Kalau aku lihat ya Ini 2022 Ini ada anxiety Ada ilusi Ada banyak mau Banyak pilihan Kamu punya banyak pilihan Orang yang berada di dalam keadaan dia punya banyak pilihan Pasti ada di dalam kebingungan juga Kenapa? Karena untuk memilih salah satu pun akan sulit Disini kamu punya banyak pilihan Disini juga aku melihatnya Kamu sebenarnya Lebih berani Cuman Ini aku saranin untuk tidak Ceroboh dalam mengambil sebuah keputusan Jadi Aku lihat banyak pelajaran ya Dari The Five of Pentacles disini Terutama perubahan secara finansial Jadi Finansial memang akan naik turun Kalau aku lihat Disini juga Ada banyak hal yang Kamu Mengabaikan itu Gitu Jadi Contoh ya Aku harus kejar finansial Tapi kamu mengabaikan keluarga jadinya Padahal saat kamu fokus ke keluarga Disitu finansial kamu akan ngalir Jadi ada konsep-konsep dimana Fokus kamu ke hal lain Sementara Rezeki kamu sebenarnya ada Di depan mata Tapi kamu gak melihat itu Be careful sama hal itu Kayak gini loh Nyari ke ujung dunia Ternyata ada di depan mata Kebahagiaannya Disini dari The Five of Pentacles sendiri Akhirnya Nanti kamu harus tahu Apa yang bagi kamu itu Kenyamanan Kehangatan Dan segala macam Aku melihat disini memang Banyak harapan ya Di 2022 Tapi Endingnya adalah The strength Which is This is major energy Nya adalah Energi orang-orang yang berani Mengontrol emosi Mengontrol Kebuasan dirinya Kita manusia itu Punya sisi positive and negative Kamu berhasil untuk Mengontrol itu Aku juga melihat stamina Kamu bakalan semakin bagus Cuman Ini kan energinya Infinity ya Jadi Kalau aku lihat Kamu berada di Siklus Hidup yang sama Itu itu aja Kamu tahu nih Aduh kayaknya ini Ini aja nih hidup aku Siklus hidupku Gini gini aja Untuk bisa berubah adalah Kamu keluar Untuk bisa keluar dari Lingkaran tersebut Caranya gimana Harus bisa berani Untuk Mengambil keputusan Berani buat Accepting Menerima keadaan Kadang-kadang yang sulit adalah Menerima keadaan Dan memaafkan keadaan Gitu Disini memang Dari the nine of swords Ini Aku melihat ada Kecemasannya Jadi gini Kalau ada orang It's like spending time Tiap hari Di social media Itu gak sehat Kenapa? Karena di social media Ada yang Kita di social media Tampil As a perfect person lah Jadi Bagus-bagusnya aja Kamu gak akan Ngelihat struggle-nya Seperti apa Kamu mematok Kebahagiaan kamu Secara apa yang Kamu lihat Contohnya Di social media Atau di masyarakat Nah Disitu akan membuat Anxiety Kenapa? Kok ngerasa beda ya? Kok aku gini-gini aja? Padahal Kamu gak pernah tahu Struggling orang Seperti apa Jadi Yang namanya Anxiety Pemikiran negatif Dan segala macam Jangan sampai Kamu biarkan Itu memenjarakan Dari kamu Sementara Bahagiannya Di luar sana Gitu Dan Jangan sampai Kamu terjebak Sama sebuah ilusi Atau sebuah Angan-angan Kita boleh mimpi Mimpi itu gratis Mimpi itu having fun Kita juga sering Ngelakuin itu Sering ngehalu Tapi jangan sampai stuck Jangan sampai Terjebak disitu Karena Kita hidup di realita Dimana realita kita Ini manusia itu Harus punya kewajiban Untuk usaha Jadi Boleh mimpi Tapi harus ada usahanya Oke Aku bakalan lihat So Tentang love life Kamu seperti apa Nanti aku korelasikan Dari ini semua Spread guide Angel Ivan Power Like Tell me about Aquarius love life In 2022 Or this year Dan Perlu ingat Kalau ini timeless Kalau Kalau misalnya Nonton Nanti di bulan Mei Contohnya Tetap Republikasikannya Saat kamu nonton Oke Aquarius love life Ada The king of pentacles Ada the moon Perlu ingat Ini juga Collective reading Jadi yang aku baca Banyak orang Jadi nanti Seperti baca kan Misalnya satu lembar Contoh satu lembar Aku baca satu lembar Tapi di lembar berikutnya Di satu lembar itu Ada cabang Ada Lima lembar lagi Jadi gitu Di sini Aku melihatnya Ada yang Dealing sama seseorang Yang mempunyai beda keyakinan Beda keyakinan itu Bukan hanya Beda agama Ada orang yang Agamanya sama Tapi pemahaman Soal agamanya beda Ada yang seperti itu Ada juga yang Sekecil perbedaan Warna kulit Perbedaan warna kulit Atau perbedaan Udat istiadat Cuman dari demun sendiri Ini kan Kalau demun ngomongin Soal intuisi Connectnya Sebenarnya Kamu soal percintaan Lebih Terguncang di Your emotion Intuisi Soal di feeling Kalau misalnya Orang-orang kan Kebanyakan Yang namanya cinta Itu vibrasi Yang chemistry Yang kerasa Kalau ini Kamu di intuisi Yang kerasa Jadi ada soul connection Kalau dari demun sendiri Di sini tuh Ada kayak Pertama Kamu bisa dealing Sama seseorang Yang kamu anggap Itu Contoh ya Aku kasih metahora Contohnya Kamu anggap Orang itu kotak Tapi ternyata Dia bulat Jadi ada Hal yang Orang itu tutupin Atau Saat kamu menilai orang itu Penilaian kamu salah Ada yang seperti itu Ada juga Yang tadi Perbedaan Cuman Yang namanya demun Itu juga bisa Versa Ini bisa juga kamu Kamu tidak menunjukkan Diri kamu Sebenarnya siapa Jadi ada orang Yang Secara Emosional terkoneksi Tadi yang Aku bilang Intuisi kalian terkoneksi Soul kalian terkoneksi Itu bisa Kayak melihat Layar terdalam kamu Kamu juga bisa melihat Layar terdalam orang ini Cuman Overall Kalau aku lihat disini Dari The King of Pentacles I see Disini ada Yang fokus sama Karir Atau kalian Dealing sama Seseorang yang Sangat Establish ya Jadi dia punya Entah itu dia punya usaha Atau dia punya Jabatan yang bagus Jadi sekelilingnya juga dia Kamu anggap Indah-indah lah Kehidupannya dia Jadi disitu juga ada Rasa minder Karena disini Anxiety Kecemasan Tapi Disini ujungnya Ada Nine of Cups Ada sebuah kepuasan Untuk kebanyakan dari kalian Yang single Kalian akan banyak Yang ngedeketin Karena kayak Selainnya banyak yang Susah bilang ya Kalau misalnya Secara halusnya Kayak cadangan gitu loh Jadi Kamu tidak terikat Sama siapapun Tapi kalau misalnya Kamu kemanapun Ada yang nemenin Gitu Dan sama Feel only ya Kalau disini So tell me about Aquarius Love Life 2022 Aku juga lihat disini Kamu bisa Dalam sama Pisces Taurus Virgo Cancer Aries Atau Leo Atau sesama Aquarius Disini ada Is of Swords Ada percakapan yang baru Akan dimulai Ini ada komunikasi baru Sama seseorang Cuma disini juga Ada yang dealing Sama gosip Sebuah gosip Di percintaan Jadi gosip itu Contoh gini ya Kita suka sama orang Terus ada yang ngomongin dia Terus ada yang kebawa Kalau misalnya Emosional kamu tidak stabil Ada juga yang kepercaya Makanya tadi aku bilang Kamu nganggep mungkin Orang ini bulat Ternyata kotak Terus disini Ada The Emperor Kamu bisa dealing Sama sosok orang Yang tadi aku bilang Well established Jadi secara Mental Dia orang yang stabil Aku gak kelihatan ya Oke Jadi secara mental Dia orang yang stabil Orang yang Bisa dibilang Dia tuh Sosok orang yang Kokoh Keras kepala Iya Terus kalau aku lihat disini Kebanyakan dari kalian Untuk kalian yang Famine Kamu bakalan dealing Sama sosok orang Yang tadi aku Dia tuh cukup Dominant Jadi Suka ngatur Dan disini Aku ngeliat Ada beberapa Dari kalian yang luluh Ada beberapa Dari kalian yang enggak Dari sini aku ngeliatnya Ada juga yang dealing Sama orang yang Older than you Lebih tua Lebih dewasa Untuk kalian yang maskulin Kalian dealing Sama sosok orang Yang bossy Disini suka ngatur Tapi dia bener Ngaturnya Karena aku ngeliat Dia cukup main diri Gitu Sangat dominan ya Terus kalau aku lihat Secara percintaan Dari The Emperor Ini dari kalian yang Percaya akan Zodiac Atau dianya yang Percayakan Zodiac Karena disini Tentang ramalan Bintang Kalau kamu lihat Scrollnya di bawah Disini ada ramalan Bintang Ada yang Percaya sama Zodiac Ada yang Memang Ngikutin banget Akhirnya Kamu mendapatkan ilham Disitu Cuman disini Balik lagi You will feel very protected Kamu akan ngerasa Sangat Aman Sangat nyaman Di percintaan kamu Karena ini Suatu hal yang kokoh Nah Untuk kalian Aquarius Yang Tipenya itu Apa ya Bisa dibilang Kayak Kaku Kaku Udah gitu Agak Keras kepala Jangan sampai Kamu tuh Kayak Keras sama diri sendiri Karena Apa ya Untuk cinta Cinta kan Is all about softness Tentang Menerima segala flow Menerima segala Kekurangan Tapi kalau misalnya Kamu Melihat dari sisi Enggak harus kayak gini Harus perfect Harus seperti ini Yang ada kamu Kayak Istilahnya Memberatkan diri sendiri Membebanin diri sendiri Nah disini Untuk kalian yang keras Bermental baja Dan segala macem Harus nemuin Sisi soft kalian Sisi lembut kalian Untuk bisa Terbuka Untuk bisa mengalir Karena kalau misalnya Ibaratkan Cinta itu air Di lautan Ini batu Kalau di jemplungin ke air Tenggelem Jadi kalau ini Konsepnya Kalau misalnya Kamu terus-terusan Bermental seperti itu Kayak Aku bisa sendiri Aku gak bisa Ini itu Gak bisa untuk Florting Gak bisa untuk Manja-manja Dan segala macem Selain saat kamu Masuk ke dalam Kepercintaan Kamu tenggelam Sama perasaan sendiri Karena tidak bisa Meluapkan itu So Aku konfirmasi lagi Tentang your love life In 2022 For Aquarius Ada the hangman Kebanyakan To be honest ya Disini banyak yang pasif Soal percintaan Jadi ngikutin arusnya aja Cuman Kunci kebahagiaannya Ada di dalam diri Kamu sendiri Di tangan kamu sendiri Aku juga ngeliat Disini Kalian Ada yang di link Sama-sama Aquarius Cuman Energinya memang Kayak Bertahan Untuk kalian yang punya Kecerendurungan Untuk bertahan Sama situasi Yang gak jelas Kamu harus Sudah mulai jelas Saat ini Gitu Karena aku liat disini Walaupun kamu berharap Alam semesta membantu Tapi balik lagi Manusia itu Kedratnya untuk Mempunyai usaha Punya otak Punya pikiran Punya Ketenaga Itu di Asah Diolah Agar jadi usaha Oke Aku bakalan kasih Message for you For your love life Kalau misalnya kamu nanya Is there any relationship Di 2022 Untuk kalian single Kemungkinan Ada Cuman Ini kayak Kamu harus Kerja keras Untuk Bisa fleksibel Karena kalau yang namanya Hubungan itu kan Bersatu ya Kalau misalnya Kamu punya dunia Kamu sendiri Dunia dia sendiri Kalau secara satunya Ini gimana Yang ada Taburukan kan Nah ini Ini dari mental tersebut Kalau misalnya Aku ngomong kayak gini Bukan Artinya aku ngomongin Salah takdir Tapi ini pesan Untuk kamu Agar Masih bisa dirubah Ada Playfulness To recapture romance Allow your inner youthful Spirit of fun to sign Jadi Harus belajar untuk Flirting Belajar untuk Manja-manjaan Mau kamu cowok Mau kamu cewek Mau kamu feminine Mau kamu masculine Ada konsep Dimana saat kita Playing around Goda-godaan Disitu chemistry-nya Bakal semakin nambah You will fill Butterfly in your stomach Kita gak bisa Kalau kaku terus Gitu Kalau misalnya Contoh Komunikasi Oh no 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 Langsung to the point Tidak ada Godaan-godaannya Tidak ada Flirting-flirting-nya Kayak Kamu masak Sob Tapi gak ada Garam Gak ada gula Gak ada Mecin Gak ada Lada Dan segala macam Gak ada bumbunya Nah bumbunya adalah Playfulness Disini Jadi Kalau kamu romance Kita tuh kayak Untuk kalian yang Udah dewasa Secara umur Coba balik lagi Ke jaman-jaman SMA SMP Cara mainnya gimana Cara untuk Flirting-nya Seperti apa Message for Aquarius Release your axe To The time has come To clear your energy Untuk kalian Yang masih stuck Sama masa lalu Yang aku bilang Ini beberapa dari kalian Masih nunggu Entah itu seseorang Di masa lalu Atau mengharap Apapun yang di masa lalu Berharap dia Minta maaf Atau segala macam Ini dirilis aja Udah dilepasin Udah waktunya Kamu bersihin itu Oke Aku bakal move Langsung ke Your Financial and career Situation Oke Dear spread guide Angel of power What like Thank you Jesus I will say my ghost Can speak the truth Give permission and protection To see true Aquarius Career and financial Career and financial In 2022 Ada The world Kamu seperti memegang bola dunia Artinya Banyak banget peluang Untuk karir Untuk dirimu Contoh Ada orang yang cuma bisa Ngelakuin satu skill Atau yaudah kerjanya Kantoran aja Pool Pergi-pagi Pulang-malem Tidur And then repeating Kamu punya Banyak cabang Artinya Apapun yang kamu pelajarin Itu bisa Untuk menghasilkan sesuatu Jadi bisa menghasilkan materi Atau keuangan yang lebih baik Disini ada nine of cups Uh Disini Nine of cups itu ngomongin Ini nine of cups lagi Jadi sebuah Kebahagiaan Dan kepuasan Nah Kalau ini konsepnya Bisa seperti kamu Puas secara finansial Dan karir Itu juga akan Mempengaruhi secara Percintaan Dari sini Aku juga ngeliat Ada eight of swords Tapi Yang Apa ya Terjebak sama pikiran sendiri Untuk kalian Aku warnanya Sini aku ngeliat Benang merahnya Your problem is in your Mental state Pemikiran kamu sendiri Sebenernya Kalau kamu liat Nine of swords disini Ini kan Aduh aku pusing Aku mikirin ini itu Sebelum tidur Overthinking Inilah dipikirin Itulah dipikirin Ini juga gitu Pikirannya akhirnya Memenjarakan dirinya dia Sebenernya bisa bebas Sebenernya bisa maju Akhirnya Stuck Gitu Ini hati-hati sama hal itu Tapi sebenernya Kamu punya banyak hal Yang bisa kamu Syukuri Selain banyak kepuasan Ini bisa achievement Ada juga yang kayak Apa nih Gambarannya Kalau Kalau di kantor tuh Kalau ada project Project yang goal Ini juga ada yang Merayakan itu Kalau misalnya kamu Gak bekerja di kantoran Ini juga kayak Ada sebuah Usaha kamu Lebih mendunia lagi Artinya kayak Lebih Powernya lebih meningkat lagi Dari the world Soalnya Istilahnya kamu Tahu celahnya Kamu mau ngapain Kamu memegang Bola dunia Di tangan kamu Artinya bola dunia itu Your information Apapun Di dunia ini kan Banyak hal Source Dan sumber Dan segala macam Untuk kamu Melakukan apapun Sumbernya banyak Ada di tangan kamu semua Jadi kamu punya Kayak Apa ya Cheat card Kamu bisa punya Apa namanya Bantuannya Disini Aku ngeliatnya Balik lagi sih Banyak bintang-bintang Artinya Untuk kalian yang memang Kayak kerjanya secara Menginfluence orang Atau kamu juga Di public Disini Bakal lebih bersinar lagi Cuman Memang Coba Egonya Diturunin Karena disini Apa ya Keinginan untuk Belajarnya Agak males Jadi Belajar itu Bukan secara Akademi Oke kamu Kayak belajar S1 S2 S3 Tapi Karena Ngerasa Pinter Kadang-kadang Orang Tidak mau belajar Ya orang lain Mungkin orang lain Yang dianggap Lebih Di bawahnya dia Paling disini Pelajarannya Lebih banyak So Gitu Aku bakal liat lagi Your financial And career situation For Aquarius Ada Disini 4 Of pentacle And no 5 Of pentacle Kok 5 sih 1 2 3 4 5 4 4 5 4 5 So Aku baru google Ini 6 Aku tuh Disleksi Angkaromawi Gak bisa dibaca Aku ini Jadi aku bacanya Dari sini 6 Of pentacle It's time to give Untuk membantu Jadi kan yang tadi Aku bilang Kamu lebih Baik lagi Secara finansial Ada banyak kepuasan Ada banyak anugerah Hal yang bisa kamu syukuri Aku selalu bilang Kalau misal Orang sukses itu Secara finansial Juga banyak Itu ada hak orang lain Ada hak yang lain juga Jadi Kamu bisa berikan Entah itu Berikan secara tenaga Kamu Atau Kamu berikan secara Si Finansial Jadi bersedekah Bersedekah Banyak konsepnya Ada yang Memberikan waktu Tenaga Dan segala macam Dan di sini Daripada kamu tangan Yang di bawah Mendingan kamu tangan Yang di atas Jadi Konsepnya seperti itu Saat mental state Kamu juga Udah jadi orang Yang memberi Di situ Alam semesta Akan semakin banyak Memberikan ke kamu Tuhan juga bakalan Ngasih kamu Banyak peluang Ada judgment Penilaian kamu Akan lebih bagus Di karir Jadi Ini Ini agak beda Tentang love life Love life Kamu Banyak Halonya Di sini Lebih pinter Kayak mata kamu Kebuka dengan jelas Jadi kamu bisa melihat Segala sudut Dan sisi Di karir kamu Jadi kamu kayak Orang Kan ada yang di karir Aku gak tau mau ngapain Kamu tau mau ngapain Jelas banget Soalnya terlihat Dan yang namanya Judgment Kamu mengerjakan Sesuatu yang memang Ditakdirkan Untuk kamu kerjakan So Mau kamu dimaja Akan terdorong Melakuin sesuatu Dari Ace of Swords Ini adalah sebuah kemanangan Balik lagi Ini ngomongin Soal your sharp mind Pemikiran kamu Bakal lebih kasah lagi Soalnya kayak pedang Ini tajam banget Pedangnya Pedang itu bisa digunakan Untuk kesuksesan Tergantung gimana Cara kamu menggunakannya Kadang-kadang Orang menggunakan Kepintarannya kan Ini ada yang positif Ada yang negatif Contoh Ada orang yang Bisa kalkulasi Pesih bisa digunakan Untuk bisnis Usaha Atau investasi Dan segala macam Main saham Ada juga yang digunakan Untuk judi Jadi ini tergantung Tergantung dirimu Itu untuk Niatannya sebagai apa Jadi Balik lagi Disini Apapun yang kamu lakukan Lakukan dengan niat baik Karena Judgment Saat kamu diberikan gift Yang nilai itu yang di atas Ini kalau misalnya Anak nih Dikasih Kebaikan Dikasih kepintaran Ini bakalan jadi apa Itu lagi dinilai Sepanjang tahun 2022 Kamu sedang dinilai Soalnya aku kan Dengan niat yang baik Karena nanti ada Sebab akibat Aku bakalan Kasih pesan Dari Your Spirit Guide Dulu Search for Aquarius Kebuka tadi Aku pengen Dulu aja Search for Aquarius Kalimah Fasting fear Major spiritual chains Are unfolding This is your chain To soar So kalau misalnya Kali itu Hindu goddess Jadi Setiap Asensi Soal kehidupan itu Ada positive And negative Itu harus Balance Harus ada Orang gak bisa Jadi putih doang Orang gak bisa Jadi Suci Nya aja Pasti juga ada Sisi negatifnya Dia Itu Kamu juga harus Balancing Fasting fear Artinya Kadang-kadang Kita takut Sama diri kita Sendiri Contoh Aku tuh Orangnya Egois Contohnya Gitu Ya harus diterima Egois itu ada Tapi bisa dibalancing Gak Sama hal baik Yang lain Gitu Fasting fear Itu juga Nanti ada Spray tool change Jadi ada Perubahan secara Spray tool Dan Nanti ada Momen dimana Kamu harus bisa Ngeluapin itu Apa yang Kamu pendam Selama ini Ada Kutumi Clock of wisdom You already know The answer you seek Trust what you know Kamu udah tau Apa yang Harusnya kamu tau Kamu udah tau Jawaban Jawaban dari Pertanyaan Pertanyaan kamu Jadi Percaya sama Apa yang Ada Di perasaan Di hati Yang sudah Kamu ketahui Message for Aquarius Ada Step up your comfort zone North node Jadi keluar dari Zona nyaman Kalau berkembang Itu gak bisa Hanya di tempat Yang nyaman aja Karena Tempatnya Tidak akan berubah Jadi besar Kamunya Harus jadi besar Work your heart Your heart Work Work your heart Your heart Work is paying off New winning Capricorn Kerja keras kamu Nanti akan ada hasilnya Jadi secara karir Ini Ada makanya Aku bilang Sebab akibat Usaha kamu Pasti tidak akan Membohongi hasil Hasil tidak akan Membohongi usaha Apakah itu Itu bukan sih Bahasanya Have faith in your dream Percaya Sama mimpi kamu Kamu punya Tadi Banyak mimpi-mimpi Percaya kamu bisa Dapetin itu Tapi realisasikan juga Work hard Balance spirituality And practicality Jadi ini harus Balance Tentang your spirituality Entah itu Keyakinan Atau secara spirituality Kamu punya pemahaman Sesuatu Harus di balance Sama Realita Sama Apa yang kamu lakukan Dari pemahaman Kamu Saya rasa Oke Aku rasa Cukup sampai disini Pesan aku Semoga dapat membantu Kalau kamu mau Lebih lanjut Tentang bacaan Zodiac kamu Kamu bisa Bokus reading Link ada di bawah Nomornya ada di bawah Kalau misal kamu request Silahkan Comment di bawah Kalau kamu suka video ini Boleh like, comment, dan subscribe Jangan lupa share See you next reading Thank you for watching Bye Bye